Konflik atau keributan yang terjadi antara PKL dengan Satpam Perumahan Nah, di tayangan ini adalah area di wilayah Mijen Semarang yang bagian serambi atau depan ruko-rukunya itu disewakan ke PKL-PKL Nah, menurut aturan perumahan tersebut Kalau digituin itu tidak boleh karena lahannya itu jadi hilang Lahan yang untuk parkir mobil, parkir kendaraan Bagi orang-orang yang akan berkunjung ke taman itu jadi hilang Namun, sepertinya itu diakali sehingga bisa beres Nah, caranya dengan ini PKL-nya membayar sewa ke pemilik ruko Dan nanti jika terjadi apa-apa misalnya di samberin Satpam Nanti yang bertanggung jawab adalah pemilik rukunya Yang bertanggung jawab adalah pemilik rukunya Jadi, dengan begitu Satpam tidak bisa berkutik Satpam tersebut diberi mandat oleh pihak pengembangnya Agar bisa membereskan lingkungan yang ada di situ Lingkungan dan ketertipanya Intinya begitu, selok beluknya ya Namun, jika hanya masalah pedagang sih Sepertinya masih bisa diakal-akal Jadi, Satpam-nya tidak kena masalah dari pihak pengembangnya Kadang-kadang ada masalah Satpam-nya itu bisa kerja atau tidak? Nah, kalau tidak bisa kerja ya sudah ini saja Namun, sebenarnya tidak perlu begitu Karena PKL yang menyiwa tempat di ruku-ruku yang disiwakan oleh pemilik rukunya itu Bisa teratur, tertip, dan tidak mencolok dan tidak terlalu mengganggu jalan Namun, jika terlalu mengganggu jalan Lalu lintas Begitu, ya bisa diambil tidak kan Akhirnya ya PKL-nya kehilangan mata pencaharian Pemilik rukunya juga tidak bisa mendapatkan duit Dari hasil Sewa-menyewa tempat di situ Jadi, antara pedagang yang satu PKL yang satu dengan PKL yang lainnya Harus ini akur Kalau tidak akur, nanti terjadi keributan Lalu Satpam turun Akhirnya, dari peristiwa itu Dampaknya bisa ke mana-mana Ke semua pedagang yang ada di area perumahan tersebut Jadi, misalnya gara-gara satu pihak pedagang ribut Kikiran berantem gitu Terus, pihak pengembangan memutuskan Ya sudah, apapun caranya usir mereka Karena mereka itu yang keributan Bikin ribut Semua PKL usir dari perumahan itu Nah, kalau sudah itu kan repot ya Sama-sama ngerti lah ya Sama-sama ngerti Dan di depan ruko-ruko tersebut Ada yang cuma Numpang atau ngedompleng gitu Tidak bayar, tidak bayar sewa Nah, itu Jika yang begitu itu Oleh pemilik ruko atau penyewa tempat Disuruh pergi secara halus Secara halus Di usir secara halus Ya harus menurut gitu Menurut Yang punya kuasa itu yang Membayar sewa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!